Intro Baik, kali ini kita akan belajar mengenai penggunaan papan roti Ya, papan roti ini memang beberapa istilah digunakan Memang Pak Daungnya ada papan roti, ada yang bukan bahasa Inggrisnya Breadboard, ya Tapi juga ada yang papan rangkaian, seperti itu ngomongnya Papan roti ini terdiri dari lubang-lubang seperti yang teman-teman lihat Ini ada bagian-bagian yang saling menyambung, ada yang tidak Ada beberapa bagian, ada kelompok bagian Ada yang di atas mendatar dua lubang Ada lima lubang Kemudian berjajar jauh sepanjang papan Ada semacam kanal begini Pembatas dan seterusnya Ini saya coba jelaskan satu Yang pertama adalah Bagaimana kita mengenal lubang-lubang ini saling tersambung atau tidak Jadi yang bagian yang atas Yang dua lubang-dua lubang berjajar begitu Ini tersambungnya adalah secara horizontal Jadi yang plus ini Bisa lihat ada plus kemudian warna merah Ini akan tersambung Hanya ini ada pembatasnya 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ini kosong Kemudian 6, 7, 8, 9, 10, kosong lagi Nah kosongnya ini tidak sambung Jadi 1, 2, 3, 4, 5, mendatar sambung 6, 7, 8, 9, 10, mendatar sambung Ada pembagian batas yang kosong ini tidak ada lubang itu Tidak sambung Berarti antara lubang kelima sama ke enam tidak sambung Begitu pula dengan yang minus yang warna biru Itu nyambungnya mendatar Itu 2, 3, 4, 5, 5, 5 dengan 6 tidak sambung Tapi 6, 7, 8, 9, 10 sambung Sampai seterusnya ada batas-batas ini Nah di bagian yang atas ini Itu bagian plus dan minus Atas dan bawah itu tidak sambung Ini tidak terkoneksi Jadi hanya terkoneksi secara horizontal Tidak terkoneksi secara vertikal Oke berbeda ketika kita ngomongkan yang A, B, C, D, E A, B, C, D, E, 1, 2, 3, dan seterusnya A, B, C, D, E ini lubang-lubang yang sampai ke ujung sana Ini A, B, C, D, E ini nyambung Jadi kalau saya sebut dengan A1, B1, C1, D1, E1 Itu nyambung secara vertikal Tetapi A1 dengan A2 tidak tersambung Begitu pula B1 dengan B2 tidak tersambung C1 dengan C2 tidak tersambung Jadi yang berbeda dengan yang bagian atas Yang atas plus main itu menyambungnya adalah mendatar Mendatar Sementara A, B, C, D, E ini sambungnya adalah vertikal A1 tersambung dengan B1, C1, D1, E1 Tapi tidak tersambung A1, A2, A3 tidak tersambung B1, B2, B3, B4 tidak tersambung Sampai seterusnya Ada kanal kecil antara A dengan F tidak tersambung Tetapi F, G, H, I, J Itu F1, G1, H1, I1, J1 tersambung Lubang yang pertama Begitu pula tidak tersambung untuk yang mendatar F1, F2, F3, F4, F5 tidak tersambung malahnya Yang di bagian bawah sama dengan yang bagian atas Ini juga plus Dan ini sifatnya sama Nanti akan lebih jelas Kalau kita mencoba untuk menggunakannya dalam sebuah rangkaian sederhana Begitu Baik Berikutnya bagaimana kita coba mengaplikasikan Rangkaian susunan sederhana Resistor Yang paling sederhana mungkin ya Kedalam papan roti Contoh begini Bagaimana ketika saya punya dua buah resistor Saya pasang secara seri Bagaimana cara memasangnya di papan roti Jadi kalau seri Prinsipnya adalah Hanya satu kaki Hanya satu kaki yang Tersambung Bergandengan tangan Jika boleh saya susun adalah Sebagai berikut Contoh Lubangnya bisa sembarang Sembarang Tetapi bisa Teman-teman bisa coba Mengerti prinsipnya Baik Kalau saya Lagi ini Jadi Bisa terlihat Bahwa Di titik Ini kalau boleh saya Lihat B17 Dengan C17 Itu satu titik yang Vertikal Sama Seperti yang Tadi kita bahas Bahwa A, B, C, D ini Nyambung secara vertikal Maka di titik 17 B17 Lupang 17 B17 Dan D17 Ini nyambung Antara satu kaki resistor pertama dengan satu kaki resistor kedua Sementara resistor yang lain kaki resistor yang lain Mohon maaf Ini tersambung misalkan ke komponen yang lain Ini juga tersambung ke komponen yang lain Ini juga tersambung ke Misalkan ke Bisa ke power sape dan seterusnya Tetapi inilah secara sederhana menunjukkan susunan seri Bahwa Resistor Dua resistor ini Akan Satu kakinya saling bergantengan Hanya satu kaki saja saling bergantengan Kalau boleh saya tunjukkan ini A, B, dan C Maka ini A Satu kaki resistor yang akan tersambung dengan komponen yang lain B Satu kaki R1 Akan bertemu dengan satu kaki dengan R2 Seri Ini karena nyambung ya Vertikal Satu titik Maaf Satu garis vertikal Yang disini Akan nyambung ke komponen yang lain Ini lah susunan secara seri Kemudian bagaimana kalau kita mau Misalkan saja saya menambahkan sebuah Resistor R3 Misalkan begitu ya Ini R1 Dengan R2 seri Tapi saya punya R3 yang paralel dengan R2 Ini R1 R2 Saya punya R3 Yang paralel dengan R2 Kalau paralel Berarti kedua kakinya Kedua-dua kaki resistor Saling bergantengan Saring tersambung Kita lihat Kakinya R2 disini Maka Kaki-kaki dari R3 Terharus tersambung dengan Kaki-kaki R2 Sehingga kedua-duanya Saling bergantengan Makanya kita sebut dengan paralel Saya pasangkan di bawah Saya pasangkan di bawah Baik R3 Itu kaki Kaki-kaki dari R1 Segaris vertikal dengan kaki-kaki R2 Kaki-kaki dari R2 Kaki-kaki dari R3 Itu segaris dengan Segaris vertikal dengan kaki-kaki dari R2 Sehingga R2 dan R3 ini Tersusun secara paralel Sementara kalau kita hanya melihat R1 dan R2 Maka R1 tadi Saya ulangi bahwa R1 dan R2 hanya tersambung secara vertikal satu kaki saja Maka R1 dengan R2 kita sebut dengan seru Bagaimana kalau kita mau Memasang amperimeter dan voltmeter Baik berikutnya saya Sebelum kita menggunakan amperimeter Saya ingin bercerita Menunjukkan sedikit Mengenai kegunaan Beberapa komponen yang ada di amperimeter dan voltmeter Saya pikir teman-teman mungkin yang lain Sudah pernah Ada beberapa yang sudah pernah Hanya mengingatkan saja Yang mungkin sudah pernah Yang belum mungkin dimantapkan ilmunya Ini secara umum Ya memang berbagai Amperimeter, volt, volt, ohm itu Macam-macam bentuknya Salah satunya bentuknya seperti ini Yang perlu diketahui, ditekankan adalah Bahwa Satu Ada tiga lubang perut Ada tiga lubang perut Yang pertama Yang perlu diperhatikan adalah Sebelah yang komp ini Ini selalu menjadi Propolaritas negatif Sementara Yang sebelah kiri Ada tulisan volt, ohm, ampere Ini digunakan secara umum Untuk mengukur Volt, ohm, ampere Tegangan lambatan arus Sementara yang di sebelah kanan Ada secara khusus tulisan 20 ampere Itu untuk Propolaritas positif Tetapi pengukuran arus yang relatif besar Sampai batas maksimum 20 ampere Kemudian berikutnya Bahwa untuk menggunakannya sebagai ampere, volt, dan ohm, meter Sudah kelihatan ada wilayah-wilayahnya Jadi ampere, meter di sini A terus hanya Kemudian volt, meter di sini F, kemudian ohm, meter di sana Ohm, yang digunakan untuk tiga ini Ampere, volt, ohm Ini memang beberapa Atukur listrik bisa macam-macam Tidak hanya tiga ini Ini yang cukup sederhana Kemudian ada switch antara Bahwa kita sedang melakukan pengukuran Untuk AC atau DC Jadi ada DC Ada AC Cukup jelas ya Baik Misalkan saja Saya mau mengukur sebuah arus Yang besarnya adalah 30 mili ampere Maka tidak boleh sembarangan juga Saya menempatkan penunjuk skala ini Ke titik-titik di ampere meter ini Angka-angka yang ada di ampere meter Volt meter dan ohm meter Angka-angka yang ada di dalam alat ukur ini Menunjukkan Misalkan saya mau mengukur Misalkan saya letakkan di Kondisi di sini Di 20 M Untuk ampere meter Maka Dalam kondisi ini Alat ukur ampere Alat ukur info ini Akan menjadi ampere meter Mengukur arus Dengan batas arus maksimal Yang dapat diukur adalah 20 mili ampere Batas ukur maksimal alat Jadi jika kita mau Kira-kira kita mau mengukur Arus yang sebesarnya 30 mili ampere Ya jangan di sini Nah ini maksimalnya 20 mili ampere Jadi kita geser ke atas Maksimal 200 mili ampere Jadi tidak Diterbaca dengan baik Kenapa? Apa akibatnya kalau kemudian kita paksa? Maka Alat ukur ini ada sekringnya Ada pemutus arusnya Arusnya maka Akan diputus arusnya Sikringnya akan diputus Maka harus digunakan lagi Jadi tidak terberfungsi ampere meter Jadi harus hati-hati Jadi kita kira-kira Itu berapa ya skalanya? Oh skalanya Sekian mili ampere Maka kita juga harus Memilih Sekala yang tepat Begitu pula Kalau misalkan Saya mau mengukur Oh tegangan yang besarnya 5 volt Ya jangan di 2 volt Artinya Alat ukur listrik ini Akan menjadi voltmeter Yang besarnya Batas maksimal Alat tegangan maksimal Yang dapat diukur adalah 2 volt Jadi kalau 5 volt Ya jangan di sini Harus di angka 20 Begitu kurang lebih Sebelum kita gunakan Alat ukur ini Sebagai ampere meter Fort meter Maupun Ohm meter Begitu Baik bagaimana Kalau sekarang kita coba Menggunakan Menyambungkan Ampere meter Alat ukur arus Kedalam rangkaian Yang kita sudah susun tadi Di Papan roti Misalkan saja kita mau mengukur Arus Jadi Alat ukur ini Saya tunjukkan ke Ampere meter Sebagai ampere meter Kemudian Misalkan saja Kita mau mengukur arus Sebelum R1 Begitu R1 disini Sebelum R1 Berarti ya Kita sambungkan Ingat yang harus digunakan adalah Titik kom Yang tengah Dan juga karena arusnya kecil Saya memakai yang Volt Ohm Ampere Kalau yang 20 Ampere Saya gunakan Dua titik ini Saya sambungkan kemana Kesebelum R1 Jadi Saya Taruh Satu Probe Segaris Dengan R1 Satu probe Di tempat yang lain Yang mungkin Kita tersambungkan Dengan Misalkan disini Kita mau sambungkan Dengan power supply Jadi Kurang lebih Satu Untuk mengukur Ampere meter Maka disini Secara seri lagi Satu kaki Mengukur Kaki R1 Bagi komponen Yang satu Mungkin Masih Belum Tahu kemana Mungkin Bisa ke power supply Dan seterusnya Sehingga Kita susun Secara seri Ini untuk Menggunakan Ampere meter Bagaimana Kalau mau Menggunakan Alat ukurni Sebagai voltmeter Maka Kalau voltmeter Mengukur tegangan Yang harus Disusun Secara Paralel Misalkan saja Saya mengukur Tegangan Untuk Saya jambut Ini Untuk R2 Dan R3 R2 Dan R3 Dipasang Paralel Maka Kalau saya cari Tegangannya Maka akan sama Tegangan Tegangan paralel Pasti akan sama Di kedua komponen itu Caranya Kalau paralel Tentunya Bawa kedua Kaki Sebelumnya Saya akan Putar Dari Bentuk Ampere meter Menuju Ke voltmeter Kemudian Saya harus Letakkan Ini Kalau paralel Berarti bagaimana Dua-dua kakinya Sama Seperti ketika Kita menyusun Paralel Pada Dua R tadi R1 Dan R2 Jadi ini Kedua-duanya Juga Nempel Bersentuhan Dengan Kedua kaki R Menyusun Secara paralel Ini sebagai Voltmeter Ingat Intinya adalah Bahwa Ampere meter Harus disusun Secara seri Sementara Kalau voltmeter Harus disusun Secara paralel Untuk mengukur Atau digunakan Dalam rangkaian Ampere meter Digunakan Untuk mengukur Arus Dipasang secara seri Terhadap rangkaian Voltmeter Digunakan Untuk mengukur Tegangan Dipasang secara paralel Pada rangkaian Terima kasih atas dukungan Terima kasih atas dukungan